Lembah tiga malaikat jilid 39. Mendadak dia mengayunkan tangan kirinya ke depan. Belaam sebuah pukulan dasyat segera menghantam di atas dinding batu itu. Ketika quick soat kun berpaling, dia menyaksikan di atas dinding batu itu muncul sebuah bekas telapak tangan yang dalam sekali, hal ini membuatnya amat terkejut, pikirnya, dinding batu ini begini kuat dan keras, sekalipun dihajar dengan martir pun belum tentu. Tentu bisa hancur, tapi pukulan telapak tangan orang ini bisa membekas di atas batu, hal ini menunjukkan kalau tenaga dalam yang dimiliki orang ini benar-benar mengejutkan sekali. Sayang sepasang bahu dan sepasang kakinya telah dibelenggu oleh seratulat langit Tian Jian Si Toh tersebut. Walaupun aku berhasil memujuknya untuk membantuku, Toh, mustahil bisa melepaskan diri dari belenggu mana dan pergi meninggalkan tempat ini, berpikir sampai di situ, dia lantas bertanya. Siapakah yang telah menyekap lociampu di tempat ini tiba-tiba Hang Yatojin tersenyum dan menulis di atas tanah. Bu Yung Tiang Kim Kuik Soatkun semakin tertegun lagi. Sayang sekali Bu Yung Tiang Kim sudah mati selama banyak tahun. Hang Yatojin menggelengkan kepalanya berulang kali, kembali dia menulis di atas tanah. Pinca bersedia membantu dirimu, akan tetapi kau pun harus membantuku untuk membebaskan ikatan tali yang membelenggu tubuhku ini. Dengan kening berkerut Kuik Soatkun segera bertanya. Lociampual, dapatkah kau menunjukkan sebuah jalan terang bagi Boampu? Segera Hang Yatojin menulis lagi di atas tanah. Ikutilah asal mula dari keempat buat serat putih ini dan carilah sumber dari tali itu, bila sudah kau temukan di manakah tali tersebut diikat, lepaskan tali mana dan pinca pun bisa pergi meninggalkan ruangan ini. Kuik Soatkun segera bangkit berdiri. Kecuali Kara, tersebut, tampaknya dewasa ini tiada cara lain yang lebih baik lagi, baiklah, Boampu akan melihat-lihat dulu keluar sana, aku ingin tahu dari manakah keempat buah tali putih itu bersumber. Dia segera bangkit dan beranjak keluar dari ruangan tersebut. Sesudah keluar dari ruangan itu, Kuik Soatkun berjalan menuju ke belakang ruangan, ia sudah memperhitungkan dengan baik, semestinya tali putih itu berhubungan dengan ruangan bagian belakang, tapi setelah diperiksa dengan teliti, ternyata di situ pun tidak nampak sedikit jejak pun. Dengan cepat dia menjadi sadar kembali, pikirnya kemudian. Rupanya sebelum membangun ruangan ini, si pembangun rumah sudah mempunyai rencana yang matang dan ruangan ini memang khusus dibuat untuk menyekap Hang Yatojin. Padahal rahasia ini merupakan rahasia amat besar, jarang sekali orang yang berada di dunia ini yang mengetahuinya, mengapa si penulis surat itu bisa mengetahui akan hal ini. Berpikir demikian, dia lantas mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam tangan kanan dan mencoba untuk mendorong dinding batu tersebut. Dengan cepat diketahui kalau dinding batu itu kuat sekali, bila ingin mencari sumber dari tali putih itu sudah jelas akan memakan waktu yang cukup lama. Maka selesai melihat keadaan, pelan-pelan dia berjalan kembali ke dalam ruangan, lalu katanya. Tali itu berada di dalam tanah, kecuali kalau kita gali dinding batu ini untuk mencari sumbernya, aku rasa sudah tiada jalan lain lagi yang bisa ditempuh. Hang Yatojin tertawa dan manggut-manggut, mendadak dia turun tangan menotok jalan darah di kaki kanan Kuik Soatkun. Sambil tersenyum Kuik Soatkun segera berkata, Apakah lociampu takut aku akan melarikan diri? Hang Yatojin manggut-manggut, kemudian menulis lagi di atas permukaan tanah. Benar, bila kau tak dapat menyelamatkanku untuk meninggalkan ruangan ini, kau sendiri pun tak usah pergi dari sini. Bila aku tidak berhasil menyelamatkan dirimu, lociampu mengusir aku dari sini pun belum tentu aku mau pergi. Jawab Kuik Soatkun cepat. Hang Yatojin kembali menulis di atas tanah. Ketika Bu Yung Tiang Kim menyekapku di sini, dia pernah bilang akan menyekapku selama 30 tahun di sini dan melenyapkan sifat liarku, sampai saatnya bila aku masih hidup, dia pasti akan datang kemari untuk menolong aku. Tapi kenyataannya Bu Yung Tiang Kim mengingkari janji dan tidak datang kemari, namun dia pasti telah meninggalkan Kero untuk melepaskan tali tersebut. Selesai membaca tulisan itu, Kuik Soatkun manggut-manggut, katanya kemudian. Aku pun percaya kalau Bu Yung Tai Hiap tak akan berbohong, tapi Kero yang ditinggalkan olehnya untuk menolongmu sudah pasti tak akan ditinggalkan di dalam ruangan batu ini sehingga kau dapat mengetahuinya. Sekarang, kau harus membebaskan jalan darahku lebih dulu, aku akan melakukan pencarian yang seksama lagi di tempat luaran sama, bagaimana mungkin aku bisa mempercaya dirimu Hang Yatojin menulis di atas tanah. Kau harus bertaruh kali ini, aku datang karena mempunyai maksud dan tujuan tertentu, bila kau tak berhasil menolongmu untuk meninggalkan tempat ini, berarti perjalananku kali ini mengalami kegagalan total. Hang Yatojin termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian ia menulis lagi di atas tanah. Pintu akan menotok jalan darah Sin Cho Ang Hiap dan Chi Kiong Hiap di tubuhmu, kau akan muntah darah sampai mati, entah bagaimanakah menurut pendapatmu. Sewaktu datang kemari, Bu Ampua sudah bertekad hendak menyelesaikan tugas mulia ini, silahkan saja Lo Chi Ampua turun tangan. Selesai berkata, dia segera pejamkan mati rapat-rapat. Setelah turun tangan menotok tiba buah jalan darah penting di tubuh Kuik Soatkun, Hang Yatojin membebaskan jalan darah di kaki Sinona, kemudian tulisnya lagi di atas tanah. Tiada orang yang bisa membebaskan totokan khusus lohu ini, bila kau enggan mati penasaran, lebih baik kurungkan saja niatmu untuk melarikan diri. Kuik Soatkun segera tersenyum. Bu Ampua mengerti katanya. Kemudian sambil bangkit berdiri, katanya lebih jauh. Aku akan melakukan pencarian lagi di luar ruangan sana, moga-moga saja dapat kutemukan Kero untuk melepaskan tali tersebut, sehingga kita bisa cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Hang Yatojin manggut-manggut. Sesudah berjalan keluar dari ruangan, Kuik Soatkun bergerak mengelilingi ruangan batu tersebut, dengan sorot metu yang tajam dia melakukan pemeriksaan di sekeliling tempat itu, meski rumput atas batu, tak sebuah pun yang terlepas dari pengawasannya. Segenap perhatian dan pikirannya hampir tertuju semua ke sana, pikirannya tak bercabang ke soal lain, tanpa terasa sudah lima kali putaran dia mengelilingi ruangan batu tersebut. Mendadak sorot matanya tertuju ke atas sebuah batu cadas sitang yang berada berapa kaki di belakang bangunan rumah berbatu itu, batu karang hitam itu menyolok sekali. Tergerak hati Sinona itu, pelan-pelan dia segera berjalan menghampirinya. Sewaktu diteliti dengan seksama, ditemukan kalau batu karang berwarna hitam itu sama sekali berbeda dengan batu karang sejenis yang berada dalam sekelilingnya, sudah jelas kalau bongkahan batu karang yang berwarna hitam itu didatangkan dari tempat lain yang secara sengaja ditempatkan di sana. Terdorong oleh perasaan curiga dan ingin tahu, gadis tersebut terus melakukan penggalian di bawah batu karang hitam tersebut. Benar juga setelah menggali sedalam berapa depa, akhirnya ia menemukan sebuah kotak kemala. Kwik Soatkun segera bekerja keras membongkar batu hitam itu, menggali keluar kotak kemala tadi dan membersihkannya dari lapisan lumpur dan pasir yang melapisi kotak tadi. Akhirnya setelah kotak itu bersih dan diperhatikan dengan seksama, terbacalah beberapa huruf tertera di atas kotak itu. Isi kotak itu hanya bencana bukan rejeki, yang menemukan harap jangan membuka secara sembarangan. Sambil memegang kotak itu, Kwik Soatkun termenung beberapa saat, akhirnya pelan-pelan dia membuka kotak tersebut. Terlihatlah pada dasar kotak itu tertera pula beberapa huruf kecil yang berbunyi demikian. Galilah satu dipa lagi, disitulah letak meter rantai untuk melepaskan serat langit penebus tulang dari orang yang disekap di ruangan, tapi orang yang berada dalam ruangan itu amat gemar membunuh, lagi pula ilmu silatnya sangat liai, tanpa dasar tenaga dalam sebesar puluhan tahun hasil latihan sulit untuk menaklukan sifat liarnya itu. Bila kedatanganmu bukan atas permintaan orang, janganlah mencampuri urusan ini. Bila tidak mempercayai perkataan ini di saat kau bebaskan tambatan tali tersebut, saat itulah merupakan saat kematianmu. Tertanda, Bu Yung Tiang Kim. Selesai membaca surat tersebut, Kwik Soatkun segera berpikir kembali. Aku datang atas permintaan orang, berarti aku boleh saja membebaskan tali seratulat langit tersebut. Berpikir demikian, sepasang tangannya segera bekerja keras untuk melanjutkan penggalian. Segala sesuatunya berlangsung seperti apa yang tertera dalam kotak batu itu, setelah menggali sedalam satu depa, betul juga, segera ditemukan dua buah pancangan besi yang tertanam di sana, empat buah tali seratulat langit masing-masing diikat pada kedua pancangan besi tersebut. Sekalipun tali serat itu diikat kencang sekali pada kedua pancang besi tersebut, namun berhubung ikatannya dilakukan dengan simpul hidup, maka dengan mudah sekali Kwik Soatkun berhasil membuka ikatan tali serat itu. Setelah memendam kembali kota batu itu dan menutup liang tanah dengan pasir, Kwik Soatkun baru pelan-pelan berjalan kembali ke dalam ruangan. Tampak olehnya Hang Yatojin sedang mengawasi tubuhnya dengan sorot metu, tajam bagaikan sembilu, sementara wajahnya menampilkan sikap menanti dengan perasaan gelisah. Kwik Soatkun berusaha keras untuk mengendalikan perasaannya agar tetap tenang, kemudian tanpa perubahan dia berjalan mendekati Hang Yatojin, katanya kemudian. Aku telah berhasil menemukan care untuk membebaskan tali seratulat langit tersebut, cuma ketika dilihatnya dari balik amat Hang Yatojin memancar keluar hawa napsu membunuh yang mengerikan, ia segera tutup mulut dan tidak berbicara lagi. Lebih kurang seperempat jam kemudian hawa napsu membunuh yang terpancar keluar dari balik meca Hang Yatojin baru perlahan-lahan menjadi pudar kembali. Diam-diam terkesiap juga Kwik Soatkun setelah menyaksikan hal itu, pikirnya. Sudah puluhan tahun lamanya dia disekap di sini, namun sifat buas dan kejamnya masih menyelimuti seluruh wajahnya, orang ini benar-benar merupakan seorang manusia yang sukar dihadapi. Berada bersama orang macam begini berarti sedikit salah tindak bisa berakibat fatal diri sendiri. Sementara dia masih termenung, Hang Yatojin telah menggerakkan kembali tangan kanannya dan pelan-pelan menulis di atas tanah. Mengapa kau tidak segera membebaskan ikatan tali serat di tubuh pintu Kwik Soatkun tersenyum, katanya kemudian. Melepaskan ikatan tali serat dari tubuhmu hanya merupakan tindakan yang gampang, hanya, sebelumnya kita harus membicarakan dulu syaratnya. Cepat-cepat Hang Yatojin menulis lagi di atas tanah. Pinto telah membaca suratmu dan bersedia untuk membantu usahamu, persyaratan apa yang harus dibicarakan lagi. Puluhan tahun disekap dalam ruangan ini ternyata tidak mengubah watak dan kegemaran membunuhmu, malah sebaliknya kejadian ini menimbulkan perasaan dendam di hatimu, membuat kau bertambah kejam, tak berperi kemanusiaan dan penuh dengan hawa pembunuhan. Berada bersamamu berarti setiap saat aku akan mati di tanganmu, cepat-cepat Hang Yatojin menulis lagi di atas tanah. Pinto telah menyanggupi permintaan Nona, pokoknya aku tidak akan turun tangan secara sembarangan untuk melukai orang. Membaca tulisan itu, Kwik Soatkun segera berpikir dalam hati kecilnya. Orang ini sudah disekap selama 10 tahun di ruangan ini, seharusnya pertapaan selama ini sudah cukup untuk membuatnya insyaf dan tobat dari perbuatan jahatnya, dilihat dari perubahan mimik wajahnya itu, dia sepertinya masih merupakan seseorang yang berangasan, untuk menghadapi manusia seperti ini, perlu kugunakan sedikit akal muslihat. Berpikir sampai di situ, pelan-pelan dia mengeluarkan sebutir pil dari dalam sakunya dan diletakkan di atas telapak tangannya, kemudian katanya. Buku mulutmu dan telan pil ini berubah hebat paras muka Hang Yatojin, cepat-cepat dia menulis di atas tanah. Obat apa? Obat beracun cuma bekerjanya sangat lambat, setelah meninggalkan tempat ini asal menjaga diri dan memenuhi janji dengan setia, tidak melukai orang secara sembarangan dan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang tertera dalam surat tersebut, sampai waktunya tentu saja akan ku persembahkan obat penawar tersebut kepadamu, tapi apabila kau masih saja bertindak sesukamu sendiri, terpaksa aku akan membiarkan kau mati karena keracunan. Mencorong sinar buas dari balik mata Hang Yatojin, hawa pembunuhan menyelimuti seluruh wajahnya tapi dengan cepat kesemuanya itu hilang kembali, tulisnya kemudian. Sampai kapan obat itu baru akan mulai bekerja? 3 x 7, 21 hari. Hang Yatojin termenung sambil berpikir sejenak, kemudian dia membuka mulutnya lebar-lebar. Kuik Soatkun memutar biji matanya dan memandang sekejap ke wajah orang itu, dilihatnya lidah orang itu tinggal separuh, sudah jelas yang separuh telah dipotong orang. Dalam keadaan begini, dia tak sempat untuk banyak bertanya lagi, dia lantas mengayunkan tangannya dan sebutir pil dilontarkan ke dalam mulut Hang Yatojin. Kuik Soatkun mencoba untuk mengawasi wajah orang itu, tampak paras mukanya amat dingin dan kaku, sedikit pun tanpa emosi, tanpa terasa tergerak hatinya setelah melihat hal mana, katanya kemudian dengan suara dingin. Aku telah menyimpan obat pemunahnya di tempat lain, apabila kau mencoba untuk membunuhku, jangan harap kau bisa mendapatkan obat penawar itu. Ketika dilihatnya Hang Yatojin sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, gadis itu segera berkata lebih lanjut. Sekarang aku sedang membutuhkan bantuan saudara, sudah barang tentu aku tak akan membiarkan kau mati keracunan, asalkan kau dapat melaksanakan apa yang diperintahkan, sampai waktunya obat penawar tersebut tentu akan kuberikan kepadamu. Selesai berkata, dia lantas menarik tali seraturat langit dari balik dinding ruangan. Mendadak Hang Yatojin membuka sepasang matanya lebar-lebar, mencorong sinar tajam dari balik matanya itu dan menatap wajah Kuik Soatkun lekat-lekat. Tampak ia menarik keempat buah tali itu dengan gerakan yang amat pelan, kemudian secara tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah pukulan. Serang tersebut dilancarkan dengan kecepatan luar biasa, bagaikan sambaran petir saja, padahal Kuik Soatkun dapat menyaksikan dengan jelas ke arah mana gerak serangan itu tiba, namun anehnya ia justru tak mampu menghindarkan diri. Tahu-tahu tengkutnya terasa kaku, lalu dia roboh tak sadarkan diri. Ketika sadar kembali, ruangan tersebut telah kosong, sedangkan Hang Yatojin entah sudah pergi kemana. Sambil memiji tengkutnya yang kaku, pelan-pelan Kuik Soatkun bangkit berdiri, mendadak ia saksikan di atas tanah tertera beberapa deret huruf yang berbunyi. Pinto akan membantumu seperti apa yang tercantum dalam surat, tapi bila kau tidak menyampaikan obat penawarnya pada saat yang semestinya, Pinto akan membunuh seribu orang sebagai hukuman atas pengingkaran janjimu. Membaca sampai di situ, Kuik Soatkun menghembuskan napas panjang, gumamnya kemudian. Orang ini benar-benar kalapnya bukan kepalang, hendak membunuh seribu orang manusia tak bersalah. Masa itu pun dianggapnya sebagai suatu hukuman bagiku berpikir demikian, pelan-pelan dia bangkit berdiri lalu berjalan dua langkah ke depan mendadak tergetar hatinya dan berpikir kembali. Aduh celaka, aku sama sekali tidak tahu harus berjumpa di mana dengannya dan bantuan macam apa yang harus dia berikan kepadaku, surat yang ku berikan kepadanya itu tidak sempat turut ku baca, aku tak tahu di mana harus bertemu lagi dengannya, berpikir sampai di situ, dia lantas merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan surat yang ketiga. Ketika isi surat tersebut dibaca, maka terlihatlah beberapa kalimat tertera di situ. Berusaha untuk menaklukan Giyok Hang Niyochu, gunakan kemampuan dari lebah kemalanya untuk melawan kawanan jago liai dari perguruan tiga malaikat. Di dalam surat ini tertera satu jurus ilmu Kina Jiohoat yang sangat hebat, ilmu tersebut merupakan Kina Jiohoat yang paling unik dan lihai dalam dunia persilatan dewasa ini, sedangkan Giyok Hang Niyochu kecuali liai di dalam mengendalikan kawanan lebahnya, ilmu silat yang dimilikinya tidak terlalu tinggi, asalkan kau bisa berusaha untuk mendekatinya kemudian mengeluarkan jurus Kina Jiohoat tersebut, sudah pasti orang itu dapat kau kuasai dalam sekali gebrak saja. Tapi Giyok Hang Niyochu adalah seorang cerdik dan cekatan, seandainya dia sampai menaruh curiga kepadamu, sudah dapat dipastikan kau akan merasakan dulu bagaimana sakitnya di sengat lebah. Kuik Soat Kun termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia membuka kembali sampul surat yang kedua. Betul juga, di dalam sampul surat itu tertera selembar kertas yang berisikan rahasia ilmu Kina Jiohoat yang dimaksudkan tadi. Si penulis surat itu memang sangat teliti orangnya, bukan saja semua keterangan ditulis amat jelas, malah disertai pula dengan sebuah lukisan dari gerakan tersebut. Kuik Soat Kun meneliti gambar dan keterangan itu lekat-lekat, dalam perasaannya dia dapat merasakan bahwa ilmu Kina Jiohoat tersebut benar-benar merupakan sebuah jurus yang sangat lihai sekali. Dalam hati kecilnya dia berpikir, Entah bagaimanapun juga, aku harus mencoba untuk berlatih dahulu, jurus foho uci yang liong, mengikat harimau menundukan naga, ini hingga hapal, mumpung ruangan batu ini sangat sepi dan terpencil, inilah tempat yang paling ideal bagiku untuk berlatih diri. Berpikir sampai di situ, dia lantas mengikuti keterangan yang tertera di atas kertas itu dan mulai melatih diri. Walaupun hanya satu jurus, namun perubahan yang terkandung di dalamnya sedemikian rumit sehingga pada hakikatnya sukar sekali untuk dipahami. Pada mula pertama melatih diri, Kwiq Soatkun merasakan jurus serangan yang dipelajarinya ini mengandung tiga macam perubahan tapi setelah berlatih lebih jauh, dia merasakan dibalik satu jurus serangan tersebut sesungguhnya terkandung tujuh macam perubahan. Ketika dilatih lebih jauh, perubahannya makin lama semakin bertambah banyak seakan-akan entah mau ditangkis atau dibendung dari arah manapun, sulit untuk membendung ancaman tersebut. Kwiq Soatkun makin bersemangat lagi, makin dilatih dia merasakan pecahan inti kekuatan dari ilmu itu tersebut makin bertambah luas, basah kuyup seluruh tubuhnya oleh keringat tapi dia tak ambil peduli. Dalam hati kecilnya, diam-diam ia sedang berpikir, dia tak menyangka kalau dalam dunia persilatan ternyata terdapat ilmu silat yang begitu hebatnya sampai-sampai dia terpikat dan lupa diri. Entah berapa sudah lewat, sampai dia merasa kalau gerak serangan pohao uci yang liong tersebut sudah hafal di luar kepala, dia baru menghentikan gerakan itu. Belum lama Kwiq Soatkun berhenti melatih ilmu pohao uci yang liong tersebut, tiba-tiba muncul seorang tojin setengah umur yang membawa baki berisi makanan berdiri tertegun di depan pintu. Waktu itu Kwiq Soatkun sedang memusatkan seluruh pikiran dan perhatiannya untuk melatih diri, sedemikian asiknya sampai dia tak tahu sedari kapan tojin muncul di situ. Melihat Kwiq Soatkun telah menghentikan latihannya, dengan wajah gugup bercampur ngeri tojin setengah umur itu baru berseru. Siang Kong, E.E.H., Nona. Apa kau bilang tegur Kwiq Soatkun dengan kening berkerut? Rupanya pakaian yang dikenakan Kwiq Soatkun compang camping, rambutnya awut-awutan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan mukanya penuh dengan dibu sehingga sepintas lalu mirip bocah lelaki, tapi mirip juga seorang anak gadis, tentu saja sulit bagi orang lain untuk membedakannya. Dengan wajah semakin gugup tojin setengah umur itu berseru. Siang Tu tak bisa membedakan apakahkah seorang lelaki atau perempuan, setelah kau buka suara, Siang Tu baru mengerti kalau kau adalah Li Si Chu. Memandang kegugupan dan kepanika di wajah tosu tersebut, Kwiq Soatkun segera tersenyum. Kau tak usah khawatir, bila hendak mengucapkan sesuatu, silahkan saja diutarakan, kemana perginya Hangya Tojin yang berada di ruangan batu ini tanya Tojin setengah umur itu kemudian. Sudah kabur. Sudah kabur. Bagaimana kaburnya seru Tojin setengah umur itu dengan perasaan terkejut? Menyaksikan tindak tanduk orang, Kwiq Soatkun kembali berpikir. Sudah puluhan tahun lamanya Hangya Tojin disekap di tempat ini, agaknya para Tojin tersebut masih belum mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya, lebih baik aku jangan membongkar rahasia tersebut. Berpikir demikian, dia pun segera menjawab. Oleh karena dia enggan berdiam lama di sini, tentu saja ia lantas merat dari sini. Aduh celaka pekek Tojin setengah umur itu, padahal dia sinting, mana kalap lagi, ilmu silatnya juga sangat liai, apabila dibiarkan pergi meninggalkan tempat ini. Oh, Kwiq Soatkun segera bangkit berdiri, selanya. To Tiang, apa yang kau bawa di dalam baki itu makanan? Kwiq Soatkun segera mengerahkan tangannya dan menyambar baki di tangan Tojin setengah umur itu, serunya. To Tiang, aku sedang merasa lapar, bolehkah kau berikan hidangan tersebut kepadaku untuk mengisi perut? Walaupun dia berbicara dengan Sungkan padahal secara diam-diam telah mengerahkan tenaga dalamnya untuk merampas baki kayu tersebut dengan kekerasan. Tampaknya Tojin setengah umur itu sedang membuat terperanjat oleh kaburnya Hangya Tojin, sehingga untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri tertegun saja di tempat. Dengan terburu Kwiq Soatkun menghabiskan hidangan yang berada di atas baki itu, ketika dilihatnya si Tojin masih berdiri tertegun di tempat, dia lantas menyerahkan baki itu ke atas tangan si Tosu tersebut lalu katanya. Mungkin dia tak akan pergi terlalu jauh, selewatnya berapa hari lagi dia akan bakal balik lagi kemari. Selesai berkata dia lantas melompat keluar dari ruang batu itu, mempercepat langkahnya dan meninggalkan kuil tersebut. Setelah keluar dari Tukuan, Kwiq Soatkun merasa bimbing, dia tak tahu harus pergi kemana. Diam-diam dia mengerutu kepada dirinya. Tidak, aku harus berusaha keras untuk menyeru sebagai seseorang yang tidak gampang menimbulkan kecurigaannya. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, pikirnya kemudian. Bulan berselang, aku pernah menyaksikan Giyok Hang Nyo Chu meninggalkan sarangnya, entah sekarang sudah kembali ke gunung atau tidak. Dewasa ini, dari tiga orang sudah kutemukan dua di antaranya, mengapa aku tak berangkat kembali lebih dahulu ke sekitar perguruan tiga malaikat, di samping berusaha keras mengumpulkan anak buah dari Lijipang, sekalian aku pun bisa menyelidiki jejak dari Giyok Hang Nyo Chu. Berpikir sampai di situ, dia lantas mempercepat langkahnya untuk menuju ke depan sana. Di tengah jalan, setiap kali bertemu dengan persimpangan jalan atau tempat strategis lainnya dia lantas meninggalkan tanda rahasia dari Lijipang untuk mengumpulkan mereka. Ternyata ia sudah tersekap cukup lama di dalam perguruan tiga malaikat, sehingga hubungannya dengan perkumpulan Lijipang boleh dibilang sudah putus sama sekali. Hari ini, tibalah dia dalam sebuah kota besar, karena perutnya merasa lapar maka dia mencari sebuah rumah makan terbesar di kota itu untuk bersantap. Sebelum melangkah masuk, dia sempat meninggalkan tanda rahasia di sana. Setelah memesan sayur, Kuik Soatkun bersantap dengan pelan-pelan sambil menunggu munculnya anak murid perkumpulan Lijipang. Selesai bersantap dan menunggu lama lagi namun belum nampak juga sesuatu gerakan, terpaksa Kuik Soatkun membayar kening, bangkit berdiri dan beranjak keluar dari rumah makan tersebut. Tampak seorang pengemis kecil berdiri di depan pintu warung, sewaktu berpapasan dengan Kuik Soatkun, dia segera berbisik. Berjalan ke arah utara, di bawah sepasang pohon paklimali dari sini, Pangcu menantikan kedatangan Hou Pangcu. Suaranya lembut dan halus, rupanya suara seorang gadis. Selama ini anggota Lijipang jarang sekali menyaru sebagai pengemis, kini mereka bisa menyaru sebagai pengemis, hal ini membuktikan kalau posisi mereka sedang terjepit dan keadaannya berbahaya sekali. Kuik Soatkun segera merasakan suatu ketegangan yang amat sangat mencekam perasaannya, diam-diam-diam mengawasi sekejap sekeliling tempat itu, kemudian berjalan menuju ke arah selatan. Hingga tiba di suatu tempat yang sepi dan yakin kalau tiada orang yang menguntit di belakangnya, dia baru berbelok ke arah utara. Yang dimaksudkan sebagai siang paksu atau sepasang pohon pak sesungguhnya merupakan dua batang pohon yang tumbuh menjadi satu, tapi lantaran sudah tua, dahannya besar dan daunnya lebar, maka sekilas pandangan, kedua batang pohon itu seakan-akan sebatang pohon saja. Kuik Soatkun berjalan dengan berhati-hati ke bawah pohon itu, baru saja dia celingukan ke sana kemari, mendadak tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dari atas pohon yang telah melayang turun seorang nona berdandan gadis dusun. Menjumpai Ho Pangcu serunya lirih. Kuik Soatkun segera kenali gadis itu sebagai pengawal Pangcunya yang bernama Ui Hong, buru-buru serunya. Mana Pangcu? Peristiwa apakah yang telah terjadi di dalam perkumpulan Liji Pang kita? Tanda tanya. A-A-A-I, tak habis dibicarakan dengan sepatah kata, bulan-bulan terakhir ini Liji Pang telah mengalami musibah beruntun. Goho atau Chu mengalami tragedi cabang-cabang di semua tempat dibikin rata oleh orang bahkan markas besar pun turut diserbu dan dibakar sampai rata dengan bumi. Pangcu yang bertarung mati-matian terluka pada lengannya karena beliau tak ingin anggota lainnya menjadi korban, maka diperintahkan agar segenap anggota Liji Pang untuk mengasingkan diri sementara waktu dan tak boleh melakukan pekerjaan lagi, sementara Pangcu sendiri dengan membawa siau Moai sekalian berdelapan mengembara di dalam dunia persilatan, di samping menyelidiki siapa gerangan pembunuh yang telah menyergap partai kita, mencari pula kesempatan untuk bangkit berdiri lagi. Namun para anggota partai masih setia semua pada perkumpulannya, meski telah mendapat perintah untuk mengasingkan diri, namun kebanyakan enggan menyerah dengan begitu saja, hanya saja dari gerakan berkelompok yang terpimpin kini berubah menjadi gerakan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya tanda rahasia yang ditinggalkan. Anhu Pangcu segera terdengar pula oleh Pangcu. Kuik Soatkun segera menghela nafas sedih sesudah mendengar perkataan ini, katanya kemudian. Bagaimana keadaan luka Pangcu? Sekarang dia berada di mana? Dapatkah kau membawaku untuk pergi menjumpainya? Luka yang diderita Pangcu cukup parah, sekalipun sudah beristirahat cukup lama, namun kesehatan badannya belum juga pulih kembali, Sebenarnya dia memang ingin sekali bertemu dengan Ho Pangcu, namun oleh karena ditemukan jejak musuh yang mengejar kemari, maka sengaja dia mengutus Siau Moai untuk mengantarkan cap kebesaran partai kita kepada Ho Pangcu, seandainya dia mengalami sesuatu musibah, maka tugas membangun kembali partai berada di tangan Ho Pangcu. Mendengar perkataan tersebut, Kuik Soatkun menghela nafas panjang, katanya kemudian. Apakah aku tak bisa berjumpa dengan Pangcu? Dia telah memancing pergi musuh-musuhnya, saat ini mungkin sudah berada belasan li dari sini. Dari dalam sakunya dia mengeluarkan cap kebesaran partai dan diserahkan kepada Kuik Soatkun, kemudian katanya lebih jauh. Pangcu bilang, Masih ada dua kantor cabang rahasia kita yang hingga kini belum diketahui musuh, dengan cap kebesaran partai di tangan Ho Pangcu, tidak sulit bagi Ho Pangcu untuk membangun kembali kejayaan perkumpulan Liji Pang di kemudian hari, setelah menerima tanda kekuasaan tersebut. Kuik Soatkun menghela nafas panjang, katanya kemudian. Bagaimana dengan kau? Apa yang hendak kau lakukan sekarang? Pangcu menitahkan kepada Tecu untuk secara diam-diam mengiringi Ho Pangcu sambil menantikan perintah. Cuma, demi keselamatan Ho Pangcu, kita tak boleh melakukan perjalanan bersama-sama. Hanya kau seorang? Selama beberapa bulan terakhir ini, Tecu lah yang mewakili Pangcu untuk menurunkan perintah, terhadap keadaan Liji Pang setelah ini boleh dibilang Tecu telah memahaminya, asal Tecu melaksanakan perintah dari Pangcu, maka di dalam waktu singkat Tecu dapat mengumpulkan semua anggota perkumpulan yang kebetulan berada di sekitar tempat ini, kalau begitu turunkanlah perintah, coba diselidiki sekarang Giyok Hang Niocu berada di mana kata Kuik Soatkun sambil menyimpan tanda kekuasaan tersebut. Ui Hang segera membungkukan badannya memberi hormat. Walaupun Ui Chu sekalian telah berhasil lolos dari musibah besar, bukan berarti kami sudah lolos sama sekali dari pengejaran musuh, mau tak mau terpaksa segenap anggota perkumpulan harus mempergunakan berbagai care apapun untuk merahasiakan identitas diri. Hu Pangcu, aku mengetahui akan maksudmu Tukas Kuik Soatkun cepat, tapi dewasa ini masih ada satu persoalan yang lebih besar lebih penting yang harus segera ku selesaikan, mau tak mau terpaksa masalah perkumpulan kita harus ditunda sementara waktu, mungkin saja apa yang ku kerjakan sekarang justru ada sangkut pautnya dengan lemah atau jayanya perkumpulan Liji Pang kita di kemudian hari. Keputusan yang diambil Hu Pangcu sudah tentu telah melalui pemikiran yang panjang, Te Chu hendak mohon diri lebih dulu tentang kabar berita Giyok Hang Niocu, bila Te Chu telah berhasil memperoleh kabar, segera akan Te Chu laporkan. Selesai memberi hormat, dia segera membalikan badan dan mengundurkan diri dari situ. Kuik Soatkun tahu dengan pasti bahwa Hu Hang tidak mengungkapkan seluruh rahasia yang diketahuinya, namun dia pun tidak banyak bertanya, sekalipun dia menuruti pesan dari Pangcu-nya dengan menyerahkan tanda kekuasaan tersebut, namun sudah pasti hati kecil nona tersebut timbul perasaan curiga dan tak habis mengertinya, mengapa dia mengambil sebagai wakil ketua sudah begitu lama tak pernah mengadakan hubungan kontak dengan partai. Namun situasi yang dihadapi sekarang sudah mencapai pada puncak yang amat kritis, dalam keadaan demikian mustahil bagi Kuik Soatkun untuk memberikan suatu penjelasannya lagi, oleh sebab itu terpaksa dia harus memikul beban berat dengan menanggung penderitaan akibat kesalahan paham para anggota terhadapnya. Ia bangkit berdiri dan pelan-pelan berjalan menuju ke depan, perasaannya bimbang dan kosong. Dahulu, orang sering memuji kecerdasan otaknya dan kecekatan bekerja, tapi sekarang dia justru merasa seperti tak sanggup untuk memikul beban yang berat tersebut. Apakah Kiyuchi Moang dan Hang Yatojin akan datang tepat pada saatnya seperti apa yang dijanjikan si penulis surat tersebut, hingga kini dia tak berani menduga secara sembarangan, yang lebih hebat lagi adalah ia tak berperhasil memahami duduk persoalan yang sebenarnya dari kedua orang itu, juga tidak diketahui mereka akan bertemu di mana. Makin dipikir dia merasa perjalanannya kali ini sejak awal sampai akhir seberanarnya mengalami kegagalan total. Dewasa ini, hanya tinggal Giyok Hang Niyochu seorang yang mungkin bisa dimanfaatkan kesempatannya untuk mengetahui segala sesuatunya itu, dia berharap bisa menemukan perempuan itu secepatnya, sehingga segala sesuatunya dapat segera terungkap. Tapi ada satu hal yang dapat dibayangkan pula oleh Quik Soatkun, si penulis surat tak dapat menyampaikan surat tersebut hingga kini, hal mana membuktikan kalau ia sendiri tak dapat meninggalkan tempat di sekitarnya, keculai Kiyuchi Moang dan Hang Yatojin enggan menepati janjinya, kalau tidak, bisa dipastikan kalau tempat pertemuan mereka tentu dalam wilayah perguruan tiga malaikat. Untung saja dia cukup hapal dengan jalanan di sekitar sana, kendatipun perguruan tiga malaikat terletak di tengah-tenah keliling bukit yang susun-menyusun, namun arah dan situasi di sekitar situ cukup berkesan di dalam benaknya. Begitulah, setelah menempuh perjalanan selama beberapa hari, akhirnya tibalah Quik Soatkun di dalam bukit bugisan. Tampak bukit menjulang tinggi ke udara, jurang membentang beribu-ribu kaki, begitu seram dan angkernya suasana di situ sehingga meninggalkan kesan aneh dalam hati kecilnya. Rupanya bukit yang menjulang di sekeliling bukit bugisan begitu banyak jumlahnya dan lagi satu dengan yang lain hampir mirip, sehingga gampak bagi seseorang untuk sesat jalan. Terpaksa Quik Soatkun harus mencari dengan penuh kesabaran, sudah dua hari lamanya dia menyelusuri tanah perbukitan tersebut. Sejak itu, sampailah si Nona di depan sebuah kuil, karena terasa lelah dan mengantuk. Akhirnya dia masuk ke dalam ruangan kuil dan duduk bersandar di ruangan. Maksudnya dia akan beristirahat sebentar kemudian baru pergi mencari makanan untuk mengisi perut. Siapa tahu, perjalanan yang melelahkan selama dua hari ini banyak menguras kekuatan tubuhnya, begitu bersandar di atas dinding rasa lelah dan mengantuknya kian lama kian bertambah berat, tanpa disadari akhirnya dia terlelap tidur. Di tengah nyenyaknya tidur, mendadak ia merasa tubuhnya seolah-olah dibelenggu oleh sesuatu, akhirnya dengan perasaan kaget dia mendusin dari tidurnya. Ketika membuka matanya, dia saksikan tubuhnya telah dibelenggu oleh seekor ular besar berwarna merah yang melilit tubuhnya kencang-kencang, bau amis yang menusuk penciuman membuat perutnya terasa sangat mual. Serta merta dia mendungakan kepalanya, tampak seorang kakek berjenggot putih sepanjang dada sedang berdiri di depan pintu kuil, kecuali ular berwarna merah sedang melilit di atas tubuhnya, masih ada seekor ular raksasa bersisik merah lagi yang melingkar tepat di hadapan mukanya. Sekalipun Krik Soatkun sudah seringkali mengalami kejadian besar dan ancaman marah bahaya, saat ini taurung terkesiap juga dibuatnya. Tiba-tiba terdengar kakek berjenggot putih itu berkata, Wahai bocah perempuan, apabila lohu mengulapkan tangannya, maka ular merah yang melilit di atas tubuhmu itu akan segera memagutmu atau bila lohu memerintahkan maka dia akan mengencangkan lilitan tubuhnya sehingga meremukan seluruh tubuhmu, Krik Soatkun segera berubah keras untuk menemukan hatinya, kemudian menegur. Siapakah kau? Lohu adalah Coa Sin, si dewa ular, Tong Lim. Eh, seharusnya aku sudah menduga dirimu sejak tadi. Si dewa ular Tong Lim jadi tertegun oleh jawaban tersebut, namun dia tidak segera menanyakan nama dari Krik Soatkun melainkan berkata lagi pelan-pelan. Bila kau tak ingin mati, jawablah pertanyaan lohu ini secara berterus terang, bila kau berani berbohong dan lohu ketahui, akan ku perintahkan ular beracun itu untuk memagutmu sampai mampus. Tanyalah. Bocah perempuan, kau pemberani, dari mana kau datang? Dari bukit Hang San jawabannya. Oha, mau apa datang kemari? Krik Soatkun termenung dan berpikir sebentar, kemudian baru jawabnya pelan. Hendak mencari markas besar dari perguruan tiga malaikat. Apakah wanggota perguruan tiga malaikat? Bukan. Aku adalah wakil ketua dari perkumpulan Liji Pang, Krik Soatkun, lohu toh tidak menanyakan soal nama serta asal usulmu. Sekalipun tidak kau tanyakan, aku toh harus menjawabnya juga akhirnya si dewa ular tonglim segera tersenyum. Kau memang pintar. Berbicara sampai di situ, dia lantas bersuit rendah sambil mengulapkan tangannya, ular merah yang sedang melilit di atas Krik Soatkun itu tiba-tiba saja mengendorkan lilitannya dan meluncur balik ke sisi tubuh tonglim. Sembari mengendorkan otot-otot di dalam tubuhnya yang kaku, Krik Soatkun berseru lagi. Tonglociampua, sudah cukup lama kau tak pernah melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, waktu bagi kita lebih berharga daripada emas, sepantasnya bila kita bicarakan masalah-masalah yang penting saja. Baik, ada urusan apa lociampua datang kemari tanya Krik Soatkun kemudian. Seperti kau, datang mencari markas besar perguruan tiga malaikat, menyambangi teman ataukah mencari musuh? Dan nona sendiri? Dari perubahan mimik orang, Krik Soatkun sudah tahu kalau kedatangan tonglim bukan untuk mengunjungi teman, maka sahutnya kemudian. Aku datang untuk menolong orang. Mula-mula si dewa ular tonglim tertegun menyusul kemudian serunya sambil tertawa dingin. Nona, sebenarnya kau sedang bergurau atau sedang berbicara secara sungguhan tentu saja secara sungguhan. Hanya mengandalkan sedikit kemampuan yang nona miliki itu? Untuk meraih kemenangan toh belum tentu harus mengandalkan pada ilmu silat saja, apalagi aku masih mempunyai mala bantuan. Siapakah bantuan dari nona? Krik Soatkun termenung sambil berpikir sebentar, kemudian dia baru menjawab. Kiu Cimuang, Hang Yatojin, apakah Tong Lociampu kenal dengan mereka berdua tonglim semakin tertegun? Apakah kedua orang itu belum mampu serunya dengan nada kurang percaya? Ya, mereka belum mati, bahkan mereka telah menyetujui untuk membantu diriku. Soal Lijipang memang Lohu dengar orang membicarakannya, tetapi Kiu Cimuang serta Hang Yatojin sudah puluhan tahun lamanya lenyap dari dunia persilatan, sedangkan partai kalian baru belasan tahun bercokol dalam dunia persilatan, Lohu tidak percaya kalau kau kenal dengan mereka berdua. Boampu memang tidak kenal dengan mereka, bahkan pada sebulan berselang, aku sama sekali tak mengetahui akan kedua orang ini. Lantas bagaimana caramu menemukan mereka serta memperoleh bantuan dari mereka berdua? Boampu mendapat petunjuk dari seseorang, siapakah orang itu? Kui Kusat Kun termenun sambil berpikir sebentar, kemudian sahutnya. Semua pertanyaan yang Lociampu ajukan kepada Boampu telah Boampu jawab semua dengan sejujurnya, sedang mengenai pertanyaan yang terakhir ini, bagaimana kalau Boampu simpan dahulu untuk sementara waktu? Kau tidak takut mati. Aku sangat takut mati, sebab aku masih mempunyai banyak persoalan yang belum selesai dikerjakan, tapi bila Lociampu bermaksud hendak membunuhku juga, toh sekalipun sudah ku katakan, Lociampu juga saja akan membunuhku. Tong Lim segera tertawa hambar. Selama hidup Lohu paling suka dengan orang pintar, apakah kau ingin mengajukan pertanyaan kepada Lohu? Benar. Baik, tanyakan. Ada urusan apa Lociampu datang mencari markas besar perguruan tiga malaikat setelah kulihat hampir seluruh dunia persilatan terjatuh di bawah kekuasaan orang-orang. Tiga malaikat Lohu merasa tidak sepantasnya untuk berpeluk tangan belaka, maka aku bermaksud mencari pemimpin mereka untuk memperbincangkan persoalan ini, apalagi di dalam perguruan tiga malaikat pun banyak terdapat sahabat karib Lohu sekalian datang menjenguk mereka semua. Apakah Lociampu mampu untuk memasuki perguruan tiga malaikat? Kalau toh Lohu berani datang kemari, tentu saja harus melakukan sedikit persiapan, apalagi usia Lohu sudah lanjut, sekalipun harus mati rasanya juga tak perlu disayangkan, kemudian sesudah tertawa terbahak-bahak, dia menyambung lebih jauh. Penjelasan dari Lohu sudah cukup terang, pertanyaan apalagi yang hendak Nona ajukan. Tanda tanya. Kwiq Soatkun termenung beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Boampu banyak mengetahui tentang persoalan dalam perguruan tiga malaikat, apabila Lociampu ingin mengetahui sedikit latar belakangnya, Boampu bersedia untuk memberi penjelasan. Wah, 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 perkataanmu makin lama semakin melantur, apakah Nona sudah pernah memasuki perguruan tiga malaikat? Ya, sudah pernah, seandainya Boampu belum pernah mengunjungi perguruan tiga malaikat, bagaimana mungkin bisa mengetahui tentang Hang Yatojin dan Kiyuchi Muang? Tanda tanya. Dengan kening berkerutonglim segera berseru. Wah, nampaknya Lohu kena kau gertak juga. Kwiq Soatkun segera berkata lebih jauh. Bukan saja Boampu sudah pernah memasuki perguruan tiga malaikat, bahkan pernah mengunjungi kota batu di bawah tanah, disitulah para anghiong dari seluruh kolong langit disekap. EHM, dari perkataan diri Nona memang kedengarannya rada mirip-mirip juga, seru tonglim sambil menuhem. Bukan cuma mirip saja, melainkan memang begitulah kenyataannya, aku pernah berkunjung ke ruang sengtong, pernah melewati Kiyuchi Kiao, bahkan pernah pula menyaksikan rawat wajah yang sesungguhnya dari ketiga orang sengcu mereka, ah ah ah, masa iya? Bila Lociampu tidak percaya, Boampu ogah banyak bicara lagi, tonglim segera tertawa terbahak-bahak. Ha ah, ha ah ah, ha ah ah, bocah perempuan, rupanya kau sudah melihat kalau lohu sedikit agak kurang percaya. Bila kau percaya, hal ini tentu saja jauh lebih baik dan mari kita membicarkan pertukaran syarat. Syarat apa? Kau harus menjawab beberapa buah pertanyaanku, lagi pula jawabanmu harus sejujurnya belak-belakan dan tak boleh dicampuri dengan kembangan apa saja. Waduh, waduh, satu generasi lebih hebat dari generasi sebelumnya, kau memang hebat sekali. Jadi Lociampu sudah setuju? Bila lohu tidak setuju, nampaknya hal ini tak mungkin bisa terjadi. Baiklah kata Kwik Soatkun kemudian, harap Lociampu suka menjawab pertanyaan Boampu yang pertama, apakah Lociampu kenal dengan Bu Yung Tiang Kim? Kenal? Kenal dengan Akra PHM? Ada apa? Kwik Soatkun segera mengalihkan pembicaraan ke soal lain, katanya lagi. Bagaimana dengan Hong Bu Siang? Apakah kau kenal dengan orang ini? Tong Lim termenung sampai berapa saat lamanya, kemudian dia balik bertanya. Apa pekerjaannya? Toa Seng Chu dari Perguruan Tiga Malaikat. Dengan cepat Tong Lim menggelengkan kepalanya berulang kali. Nama tersebut tidak terlalu ku kenal, tapi lohu sudah puluhan tahun lamanya mengundurkan diri dari dunia persilatan, tak heran bila tidak kenal dengan orang-orang dari angkatan muda atau mereka yang muncul agak belakangan. Baiklah untuk sementara waktu tak usah kita bicarakan dulu masalah tersebut. Berapa orang lociampuwa datang kemari? Banyak sekali. Apabila mereka punya nama dan kedudukan yang amat termashur, tolong sebutkan beberapa orang di antaranya untuk boampuwa. Lohu percayakah sudah pasti kenal mereka, Seng Cusian, Lut Huan Hang dan lain sebagainya, semuanya merupakan anak buah kepercayaan dari Bu Yung Tiang Kim, Seng Cusing, Lui Hua Hong, Ya, pernah ku dengar orang membicarakan tentang mereka. Apalagi yang hendak kau tanyakan? Apa hubungan antara lociampuwa dengan Bu Yung Tiang Kim? Nona, panjang sekali untuk dibicarakan tentang persoalan tersebut, tapi ringkasnya saja dia mempunyai budi kepadaku, tapi juga mempunyai hutang sakit hati. Kemunculan lociampuwa dalam dunia persilatan kali ini, apakah bermaksud untuk membalas budi kepadanya? Kalau dibicarakan sesungguhnya menggelikan sekali. Seng Cusia dan Lui Hua Hong harus bersilat lidah berhari-hari lamanya tanpa berhasil menggerakkan hati Lohu, tapi akhirnya justru tergerak hatinya oleh seorang gadis cilik dan menyetujui untuk terjun kembali ke dunia persilatan. Oleh sebab itu, terhadap kalian orang-orang muda, Lohu selalu menaruh perhatian was-was dan takut. Lociampuwa, Bu Ampua ingin tahu siapakah orang itu. Seorang gadis lincah, polos yang menyenangkan hati, tak bisa dikatakan kalau dia mempergunakan akal musliat, dia hanya bilangnya kepada Lohu, cepat atau lambat akhirnya. Aku toh harus mati juga, mengapa sebelum mati tidak kau lakukan suatu pekerjaan besar yang bisa meninggalkan sedikit kenangan bagi orang lain? Seringkali ucapan yang sejujurnya merupakan perkataan yang paling menarik hati, kata Kwik Soatkun. Kemudian setelah berhenti sejenak, sambungnya lebih jauh. Apakah Lociampuwa bersedia untuk bekerja sama dengan Bu Ampua? Tong Lim termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia baru berkata, Sebelum datang kemari, sebenarnya Lociampuwa sudah merasa tiada harapan untuk hidup lagi, tapi sekarang, tampaknya Lociampuwa sudah digerakkan oleh ucapanmu itu sehingga muncul kembali setitik harapan untuk hidup dalam hati kecilku. Kalau Toh Lociampuwa bersedia untuk bekerja sama, maka masing-masing pihak harus mentaati satu syarat lebih dahulu. Apakah syaratmu itu? Kedua belah pihak harus berbicara secara terus terang, semua pembicaraan tak ada yang boleh dirahasiakan. Oh oh, hal itu tentu saja. Kwik Soatkun segera bangkit berdiri. Kalau begitu, mari kita berangkat ajaknya. Kemana si Dewa Ular Tong Lim berseru dengan wajah tertegun keheranan? Pergi menjumpai Seng Cusian serta Lui Hua Hong, Bo Ampua akan memberitahukan latar belakang perguruan tiga malaikat yang sebenarnya kepada kalian. Tong Lim berpaling dan memandang sekejap ke sekeliling tempat itu, kemudian katanya. Mereka berdiam tidak jauh dari sini, tentu saja Lohu akan mengajakmu untuk pergi menjumpai mereka, Cuma aja, Lohu merasa sudah seharusnya kau mengajak Lohu untuk berjumpa lebih dahulu dengan Kiu Cimuang serta Hang Yatojin. Aai, mereka sudah pasti akan datang kemari, cuma sekarang Bo Ampua tak tahu di manakah mereka berada sekarang. Tidak menanti Tong Lim mendesak lebih jauh, dia lantas menceritakan kembali bagaimana ada orang meminta kepadanya untuk menyampaikan sepujuk surat kepada Kiu Cimuang maupun Hang Yatojin, bahkan menerangkan pula secara seksama. Si Dewa Ular Tong Lim juga mendengarkan dengan seksama, selesai mendengar, dia termenung sambil berpikir lama sekali. Akhirnya dia berkata, kalau ditinjau dari kemampuannya untuk memerintahkan Kiu Cimuang serta Hang Yatojin, sudah jelas kalau dia bukan seorang manusia biasa. Satu ingatan mendadak melintas di dalam benar Kwi Ksoatkun, katanya kemudian, Loh Chiyapwe, apakah kau menaruh curiga kalau si pengikat keleningan dan si pelepas keleningan sesungguhnya adalah seorang? Apakah Nona pun menaruh kecurigaan tersebut? Kwi Ksoatkun termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya, soal ini, Boampu sendiri pun tidak dapat menduga, tapi kunci terutama yang membuat Boampu curiga adalah orang yang menulis surat dan menyuruh Boampu mengantarkan surat. Kunci apa maksudmu? Tampaknya dia mengetahui banyak tentang persoalan-persoalan yang menyangkut tentang perguruan tiga malaikat, dia pun banyak mengetahui tentang persoalan dalam dunia persilatan, dia mempercayai Boampuang, oleh sebab itu suratnya baru diserahkan kepadaku untuk disampaikan kepada mereka yang bersangkutan, tapi dia pun tidak memperkenalkan kepadaku untuk menyaksikan raut wajah aslinya. Apa yang kau curiga tentang dia? Tanya Tong Lim kemudian setelah mendahim beberapa kali. Aku pikir, sudah pasti dia seorang persilatan sudah cukup dikenal orangnya, alasan yang terutama mengapa dia tidak membiarkan aku menyaksikan raut wajah aslinya, tak lain tak bukan karena kuatir kalau aku membocorkan rahasia ini di tempat luaran. Tong Lim termenung sambil berpikir sebentar kemudian manggut-manggut berulang kali. Ya, ucapanmu memang ada benarnya juga, hanya orang yang mempunyai hubungan sangat akrab dengan perguruan tiga malaikat baru bisa memahami seluk-beluk tentang perguruan tiga malaikat. Apa yang harus Boampuang ucapkan sekarang telah selesai ku ucapkan, bila mana lociampuang percaya dengan diriku, sudah sepantasnya bila kau mengajakku untuk bertemu dengan sengcusian sekalian. Tong Lim termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, Bukannya lohu enggan mengajakmu ke situ, yang benar adalah perjumpaan lohu dengan mereka belum sampai, kekuatan yang kita miliki sekarang masih belum cukup untuk bermusuhan dengan pihak perguruan tiga malaikat, oleh sebab itu mau tak mau kita harus bersikap hati-hati. Mendengar sampai di situ, tanpa terasa kuik soat kun segera berpikir, tahu orangnya, tahu wajahnya tidak tahu hatinya, dia selalu enggan mengajakku untuk bertemu dengan sengcusian sekalian, aku harus bersikap berhati-hati lagi kepadanya. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, Lociampuang, kau datang seorang diri ke tempat ini, tentunya mempunyai suatu maksud atau tujuan tertentu bukan? Tong Lim mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca lebih dahulu, kemudian katanya, lohu sedang menggunakan ular untuk menyampaikan kabar dan mengajak seorang sahabat lamaku untuk bertemu muka di sini. Menyampaikan kabar lewat ular. Baru pertama kali ini ku dengar tentang peristiwa tersebut pikir kuik soat kun di dalam hati, tapi dia memang termasuhur sebagai si dewa ular, sudah pasti kepandainya mengendalikan ular sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Berpikir begitu, dia lantas bertanya lagi, Lociampuang, siapa sih yang sedang kau nantikan? Tong Lim tidak menjawab, tiba-tiba saja dia bangkit berdiri dan menyelingap masuk ke tujuan dalam kuil itu, bisiknya cepat. Ada orang datang. Dia mengulapkan tangannya dan kedua ekor ular raksasa berwarna merah itu mendadak menyusup keluar kuil dan menyembunyikan diri di balik semak belukar di luar ruangan kuil sana. Kuik soat kun mencoba untuk memusatkan perhatiannya dan memasang telinga baik-baik, namun nyatanya dia tak berhasil menangkap sedikit suara pun, tanpa terasa pikirnya di hati. Dia sudah merasakan ada orang datang, sebaliknya aku masih belum sempat mendengar sedikit suara pun, tampaknya ilmu silat yang ia miliki memang berkali lipat jauh lebih. Hebat daripada diriku. Rupanya Tong Lim sudah dapat menangkap kecurigaan kuik soat kun, sambil tersenyum di alantes berbisik. Bocah perempuan, Apakah kau tidak percaya dengan perkataan lohu dengan suara yang ditekan rendah-rendah, sahut kuik soat kun kemudian. Boampuwe bukannya tidak percaya, melainkan merasa kalau tenaga dalamku masih belum mampu menandingi lociampuwe, sehingga sulit bagiku untuk menangkap sedikit suara pun. Tong Lim memasang telinga dan mendengarkan lagi beberapa saat. Kemudian ujarnya, Apabila dugaan lohu tidak salah, jejak kita ketahuan orang lain. Aha masa begitu seru kuik soat kun dengan wajah agak tertegun karena keheranan. Sekarang kau boleh keluar dari kuil untuk mengadakan pembicaraan dengan mereka, usahakan untuk memencarkan perhatian mereka, lohu akan membantumu dengan mengendalikan ular-ularku, paling baik lagi jika dapat membekuk mereka hidup-hidup, kuik soat kun termenung sejenak, tetapi akhirnya ia beranjak juga meninggalkan kuil tersebut. Sementara itu Fajar telah menyingsing, cahaya seng surya mulai muncul di ufuk timur dan menerangi seluruh jagad. Seorang kakek berjubah panjang berwarna abu-abu, berdiri di bawah sebatang pohon si Ong lebih kurang 7-8 di padi depan bangunan kuil sana. Paras muka kakek itu amat serius, kemunculan kuik soat kun di sana pun sama sekali tidak menimbulkan perasaan kaget atau tercengang baginya, dengan suara hambar malah katanya. Lohu hao o heng hoi, sengaja datang kemari untuk menjumpai si dewa tular tongin, kuik soat kun mangut-manggut. Harap tunggu sebentar. Baru saja akan membalikan badan untuk memanggil tongin, si dewa ular tonglim telah muncul dengan langkah cepat sambil menenggur. Saudara hao, kau memang amat memegang janji. Meskipun berjumpa dengan sahabat lama, ternyata paras muka ho heng hui tidak menunjukkan perasaan gembira, dia memperhatikan tonglim beberapa kejap, kemudian katanya, selamat menikmati.